Annyeong, halo Kpop cinggu yaa Kim Son Ho terlibat skandal aborsi yang membuat dirinya harus menghilang dari dunia hiburan Beberapa hari yang lalu, beberapa profesional hiburan berbicara tentang kemungkinan Kim Son Ho bisa kembali Bersama popularitas hometown Cha Cha Cha, para ahli ini memprediksi masa depan Kim Son Ho akan lebih berwarna dari sekarang Namun, itu tidak berlangsung lama karena semuanya telah berubah Faktanya, Kim Son Ho sedang dalam proses keluar dari industri hiburan Sementara para penggemarnya berusaha agar ia tetap tinggal di industri hiburan, kebanyakan publik tidak ingin melihatnya lagi Sulit untuk memprediksi arah opini publik, tapi juga sulit untuk menyangkal bahwa kemampuan akting Kim Son Ho telah diakui di awal industri Oleh karena itu, mereka masih tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan Kim Son Ho untuk kembali sebagai aktor Namun, industri percaya bahwa itu akan cukup mungkin Mereka menganalisis bahwa ia bisa kembali ke dunia hiburan dengan cara membintangi film Dengan kata lain, akan lebih mudah bagi Kim Son Ho karena penonton film membayar untuk memilih apa yang mereka tonton Sementara drama diperlihatkan kepada penonton tanpa memandang jenis kelamin atau usia Seorang produser film menengah berkata, bahkan jika film itu akan di casting awal tahun depan Akan memakan waktu hampir satu tahun dari syuting untuk dirilis dan meramalkan Jika dia memilih peran penjahat atau genre yang kuat, kebalikan dari image melodramatis Dia akan dapat meringankan beban atas penolakan comeback Jika Kim Son Ho berhasil comeback melalui dunia perfilman Tentu industri drama juga akan menyambutnya kembali Tentu saja ia harus menunggu beberapa saat karena opini publik yang masih memanas Bagian positif dari posisi Kim Son Ho adalah bahwa pasar konten streaming berkembang pesat Secara khusus, jika Kim Son Ho muncul di layanan streaming luar negeri seperti Netflix Pemirsa asing mengonsumsi konten tanpa peduli dengan kehidupan pribadi aktor tersebut Kim Son Ho mungkin dapat diterima kembali ke dunia hiburan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!